menjadi madu, wah itu sangat susah kenapa? karena seekor lebah untuk mendapatkan madu nih, lihat nah, lebah yang ada disini nah ini biasanya lebah penjaga jadi ada banyak nih tugas-tugas lebah jadi gak semua mencari nektar atau mencari serebuk atau mencari bibit untuk dibikin madu nih wah nih luar biasa itu lebahnya mas disipin dulu dimana mas ada terbang lihat madunya sudah kelihatan kuning madunya sangat manis padahal perjuangannya ini untuk menjadi madu wah itu sangat susah kenapa? karena seekor lebah untuk mendapatkan madu nih, lihat rasanya sangat manis tapi perjuangan si madu ini sangat berat kenapa? karena untuk menghasilkan madu ini dia harus memendar-mandir kurang lebih 75 ribu bulat balik 75 ribu bulat balik kalau menurut penelitian katanya bisa keliling sekitar atau setara keliling bumi ini 2-3 kali sangat jauh hmm enak luar biasa nih si lebah ini punya standarisasi madu nah ini yang kuning ini nah yang sudah tertutup nah ini yang kadar airnya sudah hilang nah jadi ini murni madu nah ini tutup sama apa namanya lilin nah ini lihat larvanya di bawah nah ini di dalam nah ini setelah menetas lalu ditutup nah seperti ini nah seperti ini ini yang kasih makan nah ini makanannya dari ini nih di polen jadi dikasih makan sama lebah penjaga lebah pengasuh ada bagian-bagiannya aduh enak nih mas harusnya giliran nih nah ini satu lagi nih ewan akan berbagi nah nah ini yang tertutup ini nah ini anak-anaknya anak-anaknya dan ada nih di atas ini satu dua tiga sebenarnya ini posisinya bukan di atas karena nah ini terbalik seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati